Intro Tekline tak terganti dari perusahaan pengelola air bersih PT Adia Tirta Batam secara jelas merupakan motivasi bahwa ATB telah mempersiapkan diri untuk tetap menjadi perusahaan yang terbaik dalam mengelola dan melayani suplai air bersih kepada seluruh penduduk Batam Kepulauan Riau. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tengah mempersiapkan konsep kerjasama pengelolaan air dan penyesuaian terhadap Undang-Undang Baru yang diharapkan akan terbit pada tahun 2019 menggantikan Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengatakan saat ini memang ATB masih yang terbaik di Indonesia. Oleh sebab itu, peluang bagi ATB untuk tetap melayani kebutuhan air bersih di Batam pada masa mendatang masih cukup besar. Namun mekanisme berdasarkan Undang-Undang Baru nanti tetap harus dijalankan. Presiden Direktur PT ATB, Benny Andrianto mengatakan, berbagai prestasi yang dimiliki merupakan bukti kesiapan ATB untuk tetap melayani masyarakat Batam dalam pengadaan air bersih. Dengan pelayanan terbaik yang selalu diberikan selama 23 tahun, ATB layak untuk tak terganti. Konsesi BP Batam dengan ATB akan berakhir pada tahun 2020 nanti. ATB bisa bertahan dan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, kita harapkan juga pelayanan air terhadap masyarakat kedepannya akan tetap lebih baik. Jadi apabila aturan itu akan dilaksanakan, ya itu kan aturan bahwa kita harus menenderkan kembali konsesi yang ada. Saya rasa ATB mempunyai kans yang terdepan. Dalam undang-undang baru nanti, pengelolaan air tidak lagi menyeluruh digarap oleh swasta dari hulu ke hider. Pelayanan kepada masyarakat, serta pembayaran tagihan akan dikelola langsung oleh pemerintah. Untuk pembayaran air limbah, akan bersamaan dalam pembayaran satu tagihan air bersih. Jumlah pelanggan ATB saat ini adalah sebanyak 275 ribu dan diperkirakan pada tahun 2020 sudah mencapai 300 ribu. Undang-undang sumber daya air saat ini sedang dalam proses pembuatan yang baru oleh pemerintah. Dan pada dasarnya tidak pernah ada larangan untuk bekerjasama dengan swasta. Itu nomor satu. Yang kedua, bahwa kemudian undang-undang sumber daya air dan peraturan pemerintah yang ada sebenarnya dibentuk secara umum untuk semua daerah yang memiliki perusahaan daerah air minum. Kondisi yang ada di Batam tidak ada perusahaan daerah air. Sehingga sebetulnya kerjasama itu bisa tetap berlanjut. Sejauh terdapat koordinasi yang baik dengan media yang cepat, saya rasa itu bisa diselesaikan dengan baik. Dari Batam ke Pulau Onriau, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!